Rapat Paripurna ini dilaksanakan di Aula Geraha Sakata yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Haji Darwin Awi, Wakil Ketua Hajah Mursidah dan Haji Mas Rudin dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabalong. Rapat Paripurna ini dihadiri Bupati Tabalong Haji Anang Syahpiani bersama sejumlah Kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong. Setelah melakukan pembahasan APBD perubahan tahun 2016 dengan SKPD lingkup Pemkap Tabalong, DPRD Kabupaten Tabalong akhirnya menyetujui APBD perubahan tahun 2016. Anggota Badan Anggaran DPRD Tabalong Kusmadi Uwis mengatakan tidak semua rencana pembangunan disetujui dan direalisasikan di APBD perubahan 2016. Yang disetujui adalah yang sifatnya mendesak. Sedangkan yang tidak terlalu mendesak akan diakomodir di APBD Induk 2017. Perencanaan kegiatan di SKPD agar lebih matang dan benar-benar disusun berdasarkan prioritas dan arah pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. B. Terhadap pengurangan dana transfer pusat ke daerah agar disikapi secara cermat dan secara cermat oleh pemerintah daerah. Dan diharapkan telah menyusun langkah antisipasi untuk penyesuaian anggaran. C. Untuk kegiatan yang melibatkan lintas SKPD, maka seharusnya koordinasi antara SKPD terkait harus lebih diintensifkan. D. SKPD harus lebih tertib anggaran dalam pengelolaan keuangan menuju terciptanya good and clean government. Dua, saran-saran kepada pelaksana atau pengguna anggaran agar dalam mempertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara ketat atau ekstra hati-hati dengan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan petunjuk teknis guna menghindari terjadi kerugian keuangan daerah. Selain menyetujui Raperda APBD Perubahan 2016, DPRD Kabupaten Tabalong melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah juga menyetujui Raperda mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk tahun 2017. Rapat Kerja Padan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Tabalong dengan Pemerintah Daerah bertujuan mempelajari dan membahas secara mendalam Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Dua Romawi, Materi dan Hasil Pembahasan A. Materi Materi yang dibahas adalah Raperda tentang Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Dua Raperda yang disetujui pada rapat paripurna ini selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk disetujui menjadi perda. Dari Gedung DPRD Garahasakata Mabun, Tivita Balong melaporkan.